Baik teman-teman, kita sudah bareng sama atlet dari Perpani Pemalang ya, yaitu ada Mbak Haninda. Mbak Haninda berapa tahun sudah ikuti nih latihan panahan? Dari 2016, 16, 17, 18, ya 4 tahun ya. 4 tahun? Iya. Lumayan lama ya, itu untuk ukuran atlet panahan itu berarti udah hebat banget. Ya, lumayan. Dari sekolah SMP atau apa ini berarti? SD kelas 6. SD kelas 6, sekarang kelas berapa? SMA kelas 1. Oke, asli mana nih? Pemalang. Pemalang, kecamatan? Taman. SMA kelas 1 sekarang? Iya. Ini kan kayaknya cocok ya, masa pandemi seperti ini bisa dimaksa hati ya. Selama ikut dari SD ya pertama? Iya. SD sampai sekarang ini, kompetisi apa saja, loba-loba apa saja yang sudah diikuti? Iya, ada Karsidenan, Provinsi, Kau Paten, ya gitu lah. Keren banget, kasih teguk tangan, boh. Pekalongan, terus Provinsi, oh Batang. Itu juara apa saja? Iya, kemarin yang paling terakhir itu ada di Berbes, juara nasional standar juara 1 sama Rikev, juara 1 total semua sama Persesi. Di Berbes ya? Iya. Tadi tingkat Karsidenan loh? Iya, Karsidenan. Kalau Jawa Tengah pernah nggak? Yang Provinsi belum. Belum ya, mudah-mudahan lah. Amin. Oke, motivasi ataupun kenapa suka dengan olahraga panahan? Panahan ini ngajarin kesabaran pertama, terus ketekunan, sama yakin sama diri sendiri. Kepercayaan diri sendiri? Dan itu disunakan ya? Iya, itu juga salah satunya. Selama latihan beberapa tahun ini, apa yang sering jadi hambatan? Karena ini musim hujan ya, faktor hujan, terus cuaca, terus ini angin, itu ngaruh banget, itu angin. Ya itulah. Orang tua gimana? Dukung, 100% dukung. Pertama kali, daftar di SD juga dukung? Dukung ditemenin, dianterin, kenalan sama pelatih. Pertama-tama kali dari kamu sendiri atau orang tua? Sebenarnya pertama kali itu diajak sahabat, teman, teman bilang, eh ada panahan nih, yuk nyoba-nyoba gitu. Eh, temannya sekarang malah nggak latihan. Oh, apa-apa? Ya karena dia emang bidangnya seni sebenarnya, bukan ke olahraga. Nah, ini kamu juga ketemu passionnya jadi. Iya. Oke, terakhir nih, harapannya apa nih untuk perpanahan, perpanahan di Pemalang? Ya, semoga tambah baik lagi prestasinya, terus semuanya, pandemi yang penting cepat, cepat itulah, biar bisa ada event-event lagi. Itu aja. Oke, terima kasih mbak atas waktunya, semoga sukses. Assalamualaikum, selamat datang di channel konten aku. Tujuh kali ini video ke kita, di sebuah lapangan anak-anak. Ini merupakan cabang olahraga yang boleh dikatakan disunyakan ataupun disarankan oleh peryakinan agama Islam ya. Selain renang dan juga kuda, dan perhubungan sudah ada Mas Joko Widodo, bukan presiden. Tapi namanya seperti presiden, Mas Joko. Siap. Alhamdulillah, sehat. Oke, Mas. Ngomong-ngomong tentang cabang olahraga atau olahraga panahan ini, pertama dulu. Di Pemalang itu berarti berdiri berapa tahun, Mas? Kita ngerintes sejak tahun 2014-2015. Tapi kita secara resmi diakui oleh negara dalam arti dari cabang olahraga panahan di tingkat provinsi pusat, itu mulai tahun 2016. Jadi kita ada SK per 2016. Terhitung 2016 sampai sekarang 4 tahun berarti ya? 4 tahunan, iya. Ini sudah jalan di kepengurusan yang kedua. Yang kedua? Yang kedua, gitu. Oke. Di Pemalang sendiri, peminatnya ini dari kalangan mana saja? Kalau dulu awal kita ngerintes, kita masih ke orang tua, kebanyakan. Itu masih pada hobi. Tapi perkembangan waktu, perkembangan ini, akhirnya banyak yang dimenati oleh anak-anak sekolah. Dari tingkat SD, SMP, maupun SMA, bahkan umum. Sampai sekarang masih banyak yang sudah bergabung dengan kami dari berbagai sekolahan. Pertama kali, apa namanya, membentuk sebuah organisasi perpani di Pemalang sendiri, inisiaturnya siapa saja, Mas? Di situ, waktu kita ngerintes ada saya sendiri, terus Pak Eri Setiawan yang dulu ketua Bawaslu sekarang, dulu juga ketua perpani untuk RRD yang pertama, terus ada Mas Iju Gunawan, ada Mas Arief Bahtiar. Empat orang ya? Ya, empat orang yang intent untuk ngerintes sejak awal. Nah, sebelum latihan di sini, dulu latihannya di mana, Mas? Dulu awal kita mulai, pertama di SLB 1. Sebelah selatan jalan itu? Di selatan jalan di belakang. Terus, perkembangan waktu kita diminta atau ditawari di Stadion Mukhtar. Tapi adanya pembangunan, akhirnya kita tergusur, kita cari alternatif di SLB 2. Cuma di SLB 2 kita berjalan hampir satu tahun, kita ada lokasi di Widuri yang cukup strategis, akhirnya ya kita langsung ke sini dengan sarana dan prasarana yang itu sangat bagus sekali di sini. Oke, untuk awal, apa namanya, sarana prasarana ini bagaimana? Dari teman-teman ke PONI atau ke Pemka Kemalang, apa yang mana prosesnya itu? Oke, untuk kita ngajukan ya, dari sini kita lihat awal ada lahan kosong, terus kita komunikasi dengan beliau Pak Bupati, Pak Junaidi. Terus beliau mengizinkan, Dinas Parpora juga dulu waktu itu Pak Sabardi juga mengizinkan sampai setafnya. Habis itu kita eksekusi, kita perbaiki lapangan ini, kita pasang pagar. Anggaran kita banyak dibantu dari PONI, ada juga dari PONI, ada itu bentuk perhatian dari pemerintah daerah. Melalui PONI kita ada, ada, cuman memang tidak sepenuhnya. Yang lain kita ada sponsor maupun iuran dengan teman-teman maupun orang tua, atlet ataupun teman-teman pejabat di Pemalang yang punya respon baik untuk panahan. Terus, ngomongin tentang idealnya sebuah tempat, sarana untuk latihan panahan itu dibutuhkan apa saja mas? Dibutuhkan kaitannya dengan tempat latihan, ini minimal ada, ini untuk berteduh, sudah ada, terus kita ada bantalan, itu untuk target. Bantalan target, itu yang untuk sasaran tembaknya kita juga sudah ada, jarak pun ini juga sudah sangat, sudah bisa dikatakan ideal lah. Berapa meter sih mas? Sini dari sampai maksimal di 100 meter, cuman kita paling maksimal, minimal kita di 20, 20 meter sampai kita maksimal untuk lomba itu jarak 70 pak. Berarti masih ada sepalang jarak yang untuk keamanan, jadi cukup aman dan bagus lah untuk lapangan ini dengan lebar 40, dengan panjang sekitar 100an meter sudah dikatakan cukup ideal. Dan ini sudah dikatakan ideal lah. Ideal, cukup ideal. Nah, kalau sudah ideal berarti mungkin para atletnya ataupun para peserta yang ikut lihatin itu menurut mas Joko, kans atau kons. Peluang. Prospeknya peluang itu prestasi bagaimana di Pemalang sendiri? Oke, untuk di Pemalang sendiri cukup, kita masih ngerintis, kita masih awal untuk panahan di Jawa Tengah Kabupaten Pemalang, salah satu panahan yang muda. Yang muda, cuman... Paling muda apa enggak ini? Salah satu. Dari 35 panuk, kabupaten kota kita salah satu yang termudah. Itu, jadi apapun itu prestasi insya Allah kita juga tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang lebih duluan. Sudah adakah atlet atau yang berkompetisi tingkat provinsi ada? Ya, Alhamdulillah kita memang setiap tahun biasanya ada kompetisi tingkat provinsi. Setiap tahun. Ya, kadang ada yang kelas open. Kita juga, Alhamdulillah setiap kita ikut event baik regional, wilayah Pantura maupun Jawa Tengah gitu. Alhamdulillah anak-anak Perpani Pemalang bawa prestasi untuk Pemalang. Salah satu di sini ada yang beberapa kali ikut menang dan salah satunya yang diambil Jawa Tengah ikut PPLP ada satu atlet kita cewek untuk kelas recover standar. Latihannya memang di sini tapi tetap di apa subsidi dari Pemalang? Dari sana. Statusnya atletnya PPLP Jawa Tengah. Latihannya di sini. Sementara masih di sini karena ada pandemi. Tapi nanti kalau sudah selesai, dia ditarik di Semarang, full di Semarang. Cuma nanti masih tetap bisa membela nama Pemalang. Oke. Ngomongin tentang panahan ini teman-teman semuanya. Mungkin pengen bergabung, pengen latihan. Itu bagaimana caranya nih mas? Cara daftarnya terus apa yang perlu dibutuhkan? Bagaimana daftarnya ke siapa? Oke siap. Oke untuk bagi masyarakat awam atau masyarakat umum yang ingin bergabung di Perpani Pemalang belajar panahan. Kita terbuka untuk umum, silahkan datang. Yang penting satu, punya kemauan, punya semangat untuk belajar, untuk latihan memanah, menyunah Kanjung Rasul. Jadi kaitannya dengan peralatan. Kalau yang belum punya, kita coba fasilitasi tapi seadanya. Kalau sudah punya, silahkan dibawa langsung ke lapangan. Kalau belum punya, berarti Perpani menyediakan. Insya Allah kita ada. Sampai saat ini berapa stok mas? Kita ada 5-6 busur yang bisa kita manfaatkan untuk teman-teman yang ingin bergabung. Itu bukan kalau latihan bisa gantian kan ya? Bisa, bisa. Kalau untuk pemula nanti kita bisa gantian bareng-bareng. Seperti itu nanti kalau lebih lanjut, nanti akan pasti butuh alat masing-masing sendiri. Kalau sudah daftar, terus latihannya satu minggu berapa kali, terus kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi peserta? Oke. Untuk latihan kita memang setiap hari ya. Dari hari Senin. Setiap hari. Setiap hari. Apa karena pandemi setiap hari? Tidak. Dari dulu kita memang sudah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu. Sabtu. Dari jam setengah tiga atau jam tiga sampai jam lima. Itu hampir setiap hari kita latihan di situ. Ya minimal untuk anak-anak itu biar kesehatannya terjaga dengan olahraga. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak juga harus olahraga tetap. Terus ada kegiatan juga ya. Iya, kegiatan juga. Pandemi ini anak-anak sekolah kan sudah stres di rumah mungkin. Di rumah. Megang HP. Capek. Tampak gondrong. Gondrong. Tinti itu waduh. Itu makanan salah satu untuk refreshing mereka ya berkegiatan panahan seperti ini. Jadi selain kita sehat, kita juga bisa melepaskan penat selama online itu untuk pandemi saat ini tuh. Oke Mas ini teman-teman pengen tahu apa sih manfaat memanah. Oke. Yang pertama untuk kesehatan Mas. Oke. Untuk kesehatan Insya Allah ya Insya Allah dari memanah itu kita badan gerak terus. Insya Allah imun kita juga nambah. Selain itu kita juga menambah konsentrasi Pak. Konsentrasi pemanah lebih biasanya lebih unggul dibanding masyarakat pada umumnya. Itu latihan dan fokus. Yang kedua kita mempertajam rasa Pak. Larinya ke psikologi. Psikologi. Dia akan lebih sabar. Dia akan lebih bisa tidak gurusak-gurusu ya bahasanya. Kayaknya cocok buat saya itu. Saya kan nggak sabar. Wah silahkan loh. Alhamdulillah. Monggo. Kita terbuka untuk siapapun. Baik anak-anak maupun orang tua. Bahkan ibu-ibu pun juga kita open. Yang penting di sini untuk mewadai olahraga memanah yang disunahkan ganjing rosor. Tapi harus konsisten latihan terumus itu. Kalau bisa. Tapi kalau dengan kesibukan masing-masing silahkan jadwal diatur masing-masing. Ada yuran nggak mas? Kalau kami sifatnya nggak ada. Cuma dari itu dikelola oleh ibu-ibu sendiri. Emak-emak sendiri. Kalau yang dari peserta semuanya waktu mendaftar itu ada? Kalau waktu mendaftar nggak ada. Kita nggak ada. Nggak ada uang untuk pendaftaran. Nggak ada. Monggo gabung dulu. Nanti kalau mau lanjut. Monggo nanti dikomunikasi sama ibu-ibu. Ya mengelola. Ya bareng-bareng lah untuk. Alapak sendiri itu sih murni dari mana? Selama ini anggaran kita selain dari subsidi dari KONI. Kita juga ada dari orang tua. Yang mereka nanti butuhnya apa. Mereka kadang memenuhi butuh target. Atau butuh bantalan. Atau butuh untuk membaiki ya. Kita bareng-bareng nyengkuyung bareng. Baik dari kami pengurus perpani maupun dengan para orang tua. Bahkan ada dari sponsor. Seperti itu. Mas Yoko. Ketika peserta atau teman-teman yang ikut latihan di sini. Terus mendatar. Kebanyakan mereka motivasinya apa? Kalau boleh tahu. Motivasi mereka memang untuk prestasi ya. Salah satunya. Selain untuk menjalankan sunnah ya. Itu untuk ibadah. Yang kedua memang untuk arah ke prestasinya. Masalahnya dari prestasi itu harapannya. Mereka bisa mendapat sekolah yang favorit. Dengan ijangan sertifikat yang diperoleh dari hasil lomba panahan. Seperti itu sahabat ini. Yang jelas perpani di Pemalang sendiri sudah mulai legal ataupun resmi dari tahun 2016. Tapi sebelumnya itu 2014-an. 2014-an kita merintis sejak awal dari nol. Jadi teman-teman dulu latihannya di SLB. Dan sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan adanya tempat latihan. Tempat lapangan seperti ini. Oke. Terakhir nih Mas Yoko. Apa nih yang perlu disampaikan ke masyarakat Pemalang. Untuk ikut bergabung di sini. Cabang olahraga perpani biarlah tambah maju di Pemalang. Oke. Terima kasih Mas. Untuk masyarakat Pemalang. Saya berharap semakin banyak yang ikut gabung di panahan. Target kami ingin menjadikan olahraga panahan itu memasyarakat. Artinya masyarakat umum bisa ikut panahan dan bisa berolahraga secara baik dan benar. Tidak salah-salah masalahnya. Ada tekniknya. Ada standar keamanannya. Silahkan bagi masyarakat yang ingin bergabung. Datang ke lapangan perpani Pemalang di area sirkuit piduri. Untuk bisa bergabung dengan kami. Belajar bareng dengan kami. Terima kasih kami ucapkan juga pada pemerintah daerah. Terkait dengan untuk pembangunan lapangan perpani di Pemalang. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan dapat survive ya Mas. Insya Allah kita survive. Survei malah berkembang. Insya Allah harapannya kita juga sampai saat ini kita juga masih mengembangkan. Masih membuka peluang pada masyarakat. Menjaring bibit-bibit yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Untuk bisa bergabung. Punya prestasi. Dan bisa mengangkat nama Kabupaten dengan baik. Seperti itu Mas. Serta berarti ada berapa ini Mas? Kita saat ini kita tercatat sekitaran tiga puluhan. Tiga puluhan. Tiga puluhan. Ya itu dari berbagai daerah. Dengan ada dari Comal, dari Ulu Jami, dari Masih Pemalang. Dulu kalau awal ada yang dari Tegal. Cuman kan kita pasti arahkan ke Perpani Tegal. Ini memang untuk wilayah Kabupaten Pemalang. Seperti itu. Oke. Silahkan teman-teman yang mau bergabung di olahraga Panahan. Manfaatnya tadi sudah disampaikan Mas Joko. Selaku Ketua Perpani Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas waktunya Mas Joko. Oke. Terima kasih. Semoga sukses dan tambah. Amin. 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 Terima kasih. Ya.